Intro Assalamualaikum, Poro Sedulur Grobogan atau lebih dikenal oleh masyarakat umum dengan nama ibu kota kabupatennya, yaitu Purwodadi, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada sensus penduduk Indonesia, penduduk kabupaten Grobogan berjumlah 1.453.526 jiwa, dengan kepadatan penduduk 719 jiwa per kilometer persegi. Grobogan merupakan kabupaten penghasil semangka, melon, jambu air, belimbing, dan pisang. Sedangkan untuk komoditas perkebunan, produksi tebu mencapai 5.262 ton gula kristal putih dan tembakau 3.187 ton rajangan kering. Daerah Grobogan ini, menjadi pusat kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medang Kamulan, atau yang sekarang lebih akrab dengan Purwodadi. Keberadaan kabupaten Grobogan berawal pada hari Senin Kliwon 21 Jumadi lahir, 1650 atau tanggal 4 Maret tahun 1726. Sejarah ini diambil dari cerita saat Susuhunan Amangkurat keempat mengangkat seorang abdi yang telah berjasa kepadanya. Purwodadi di Grobogan yang saking terkenalnya, bahkan Purwodadi mendapat julukan unik yaitu Kota Suike. Selain terkenal dengan sajian Suike Gurih Nan Lezat, Purwodadi adalah salah satu kecamatan yang memiliki destinasi wisata populer di Kota Grobogan. Menurut cerita tutur yang beredar di daerah Grobogan, sejarah bermula ketika pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sunan Mundung dan Sunan Kudus menyerbu ke pusat kerajaan Majapahit. Dalam perjuangan tersebut, pasukan Demak memperoleh kemenangan Gemilang dan kerajaan Majapahit pun runtuh. Ketika Sunan Mundung memasuki istana, dia menemukan banyak pusaka Majapahit yang ditinggalkan. Benda-benda itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah grobog, yakni tempat menyimpan senjata, barang pusaka, wayang, perhiasan, dan sebagainya. Kemudian, grobog itu dibawa sebagai barang boyongan ke Demak. Dalam perjalanan kembali ke Demak, grobog tersebut tertinggal di suatu tempat. Peristiwa tersebut sangat mengesankan hati Sunan Mundung, sebagai kenangan, tempat tersebut diberi nama grobogan, yaitu tempat grobog tertinggal. Sendang Coyo, tempat ini menjadi napaktilas sejarah Sunan Kalijaga saat menyiarkan agama Islam di desa Jati Harjo. Karena kehausan, Sunan Kalijaga mencari sumber air bersih dan tongkatnya ditancapkan di dekat lokasi peristirahatan. Secara tidak sengaja, seorang pengikut Sunan Kalijaga yang bernama Kiai Gambi mencabut tongkat ini. Lalu, memancarlah air yang sangat jernih. Karena debitnya besar, muncul genangan dan sekarang terkenal sebagai Sendang Coyo. Selain sejarahnya, pengunjung juga bisa menikmati udara segar dari rimbunnya pohon di sekitarannya. Konon, orang yang mandi tepat di tengah malam satu suro di kolam atau danau kecil ini bisa menjadi awet muda sehingga wajahnya bercahaya. Api abadi merapain di desa Manggarmas, Godong, Grubogan. Posisinya terletak pada poros Semarang Purwodadi. Munculnya api abadi merapain menjadi fenomena geologi alam. Sebab, di situ muncul gas alam dari dalam tanah yang tersulut oleh api. Api abadi tersebut kerap digunakan dalam event olahraga nasional maupun internasional. Pond, Sea Games, hingga Asian Games 2018 memakai api ini. Ada banyak fenomena menarik di sekitar destinasi api abadi merapain. Di sekitar api abadi ini terdapat kolam dengan air mendidih. Konon, air tersebut bisa digunakan untuk pengobatan penyakit kulit. Fenomena lainnya adalah batu bobot. Kepercayaan berkembang, bila berhasil mengangkat batu tersebut, apa yang dicita-citakannya akan terwujud. Grubogan banyak menawarkan keajaiban alam. Salah satunya adalah air terjun Widuri yang terletak di desa Kemadubatur, kecamatan Tawang Harjo, kilometer 19 di sebelah timur laut kota Purwodadi. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter, diapit oleh hutan jati dan persawahan yang masih asri. Akses menuju air terjun ini lumayan menantang. Pengunjung diharuskan berjalan kaki melewati area persawahan sebelum akhirnya sampai di air terjun ini. Tapi jangan malas dulu, karena pemandangan yang dilihat nanti akan sebanding dengan total tenaga yang dikeluarkan. Air terjun Widuri juga dihubungkan dengan cerita Jakataruk dan Nawangulan. Jakataruk melihat telaga dengan tujuh bidadari yang sedang mandi. Lalu, sebuah selendang diambilnya yang ternyata milik Nawangulan. Imbasnya, sang bidadari pun tidak bisa terbang kembali ke kahyangan. Nawangulan lalu menerima pinangan Jakataruk. Keduanya lalu menikah. Telaga dalam dongeng tersebut diakini berada di sekitar kawasan air terju Widuri. Bleduk Kuhu merupakan fenomena unik yang identik dengan gunung api lumpur. Destinasi ini terletak di desa Klatnankuhu di Grobogan. Di sini pengunjung bisa menikmati semburan lumpur yang luar biasa. Letusan terjadi secara berkala, setiap 2-3 menit lumpur mengandung garam. Dengan potensinya, lumpur tersebut secara tradisional digunakan untuk membuat garam bleng. Yang lebih unik lagi, ada legenda tentang Bleduk Kuhu. Sejarah turun-temurun ini menunjukkan bahwa Bleduk Kuhu terhubung dengan pantai selatan. Lubang tersebut merupakan perjalanan pulang Jaka Linglung dari laut selatan menuju Medan Kamulan. Sebelumnya, Jaka Linglung berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Jaka Linglung menjadi seekor naga dan diakui sebagai anak Raden Ajisaka. Kabupaten Grobogan memiliki sejarah panjang yang melibatkan masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Belanda memperluas pengaruhnya di Jawa Tengah, termasuk wilayah Grobogan. Masa ini ditandai dengan pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, yang masih digunakan hingga hari ini. Selain itu, Belanda juga memengaruhi perkembangan budaya dan ekonomi di daerah ini, membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Grobogan. Patung Ganes adalah patung yang sangat terkenal dan menarik dikunjungi di Kabupaten Grobogan. Patung Ganes ini terletak di Desa Terong, Kecamatan Grobogan. Patung Ganes merupakan patung dewa yang berasal dari Hindu, patung ini menjadi simbol kelembutan dan ketenangan. Dahulu, patung Ganes ini dibuat oleh sang seniman Gunarto dengan tinggi 12 meter, dan merupakan patung Hindu terbesar di Indonesia pada saat itu. Pembangunan patung Ganes ini memiliki sejarah yang menarik. Awalnya, patung Ganes dibuat sebagai representasi kesenian dan kearifan lokal masyarakat Grobogan. Patung ini merupakan hasil kolaborasi antara dua orang seniman, Gunarto dan Roni Matindas. Rencananya patung ini akan dibuat dengan ukuran 7 meter, namun kemudian ditingkatkan menjadi 12 meter setelah melihat tempat yang memungkinkan patung dibangun di Garung. Proses pembuatan patung Ganes sendiri memakan waktu yang cukup lama dan sampai saat ini patung Ganes menjadi salah satu ikon Kabupaten Grobogan. Sate kambing Grobogan mempunyai keunikan tersendiri karena menggunakan bumbu yang berbeda dengan sate lainnya. Bumbu yang digunakan bercampur dengan daun pandan sehingga membuat aroma sate kambing Grobogan sangat khas dan enak. Grobogan mempunyai jumlah burung terbanyak di Jawa Tengah. Di Kabupaten Grobogan, ada sekitar 520 spesies burung yang hidup dan bersarang. Dari jumlah itu, ada 10 spesies burung yang termasuk dalam daftar spesies dilindungi seperti kakatua, telang bondol, dan perawan merah. Tak heran jika Grobogan menjadi destinasi para pencinta burung untuk datang dan menikmati suara merdu dari burung-burung tersebut. Tak banyak yang tahu bahwa Grobogan pernah menjadi pusat pembuatan perahu-perahu kuno yang digunakan untuk bernavigasi di sungai-sungai besar. Perahu-perahu ini dibuat dari kayu jati dan didesain untuk dapat mengangkut orang dan barang dengan aman. Hingga kini, belum banyak yang menjual perahu kuno Grobogan di pasar. Waduk Gedung Ombo merupakan sebuah waduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan. Sebenarnya keberadaan waduk ini tidak hanya berada di Kabupaten Grobogan namun juga mencakup wilayah Kabupaten Sragen dan Boyolali. Luas waduk Gedung Ombo sendiri sekitar 6.576 hektare di mana dengan luas waduk itu dapat digunakan untuk mengairi sawah di Kabupaten Grobogan, Sragen, Boyolali, Pati, dan Demak. Saat ini selain digunakan sebagai sarana riasi, waduk Gedung Ombo juga digunakan sebagai tempat wesiataian sangat potensial. Untuk menuju waduk Gedung Ombo Anda dapat mencari alamatnya di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan atau sekitar 29 km dari Kota Purwodadi ke arah selatan. Di waduk Gedung Ombo ini Anda dapat menikmati pemandangan yang indah, serta dapat juga menikmati masakan ikan air tawar yang dijajakan sejumlah warung makan di lokasi waduk. Selain itu juga disediakan kapal motor yang dapat mengangkut pengunjung mengelilingi waduk yang sangat indah ini. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.